Pelaku kasus tindak pidana narkotika yang berinisial ID alias Idrus, 46 tahun, warga desa penyesawan, kecamatan Kampar, kabupaten Kampar, hingga Jumat siang, masih terus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik satuan narkotika Polres Kampar. Dari pemeriksaan yang dilakukan, penyidik mendapatkan keterangan bahwa satu paket sabu yang didapatkan dari tangan pelaku dibeli seharga 50 ribu rupiah dari seseorang di pasar air tiris. Rencananya barang haram tersebut akan digunakan bersama temannya yang saat dilakukan penangkapan oleh petugas berhasil meloloskan diri. Selain itu, pelaku juga mengakui bahwa pernah menjadi tenaga honorer di Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Kampar dan diberhentikan karena sering melanggar disiplin. Itu dari mana pak dapatkan? Pasar air tiris. Berapa bang beli? 50 ribu. Ini berapa banyak ditemukan oleh polisi sabu ini? Satu paket, ini 50 ribu. Itu sempat bapak buang? Ada. Di mana bapak buang? Pasar dekat penangkapan. Itu bapak sempat lari ya waktu mau ditangkap? Tidak. Jadi? Pas di belakang undang, di belakang anggota, langsung pergi apa-apa ini? Ya bapak kan waktu naik anggota kan langsung putar balik undang ya kan? Iya. Dan itu membuang bang bukti itu? Pas waktu kena apa-apa, dia baru dibuang. Sudah berapa lama bapak memakai ini? Sudah lima tahun. Lima tahun. Ini sebelumnya bapak di Sapo PP ya? Iya. Berapa lama bapak kerja itu? Sudah 75 sampai 2015. Itu kenapa berhenti pak? Garang masuk. Jadi? 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 Jadi tidak diperpanjang kontraknya? Tidak. Pelaku sendiri memang bekas dari anggota Sapo PP Kabupaten Kampar ya pak? Menurut pengakuan yang bersangkutan, benar yang bersangkutan dulunya pernah bekerja sebagai honorer di kantor Sapo PP Kabupaten Kampar. Itu kapan dia dari penyidikan ini berhenti ya pak? Menurut pengakuan yang bersangkutan sudah lebih kurang, satu tahun ini dia sudah tidak aktif lagi sebagai karya honorer di kantor Sapo PP Kabupaten Kampar. Untuk pelaku nanti akan kita jerat dengan pasal berapa? Nantinya pelaku akan kita jerat dengan pasal 114 dintas 112 nomor 35-39 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Saat ini pelaku telah dijelbloskan ke Selma Polres Kampar dan pelaku akan dijerat dengan pasal 112 ayat 1 jumto 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan.